Sekalipun dalam kejatuhan yang sangat dalam saat ini, saya tetap bersyukur Tuhan memberikan kekuatan luar biasa hingga saya mampu menghadapi semua ini dan sekarang bisa membacakan di depan Majelis Hakim yang Mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membajakan sebuah surat, sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari balik jeruji di rumah tahanan Kejaksaan Agung dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitna atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengadang-adang. Huruf demi huruf dan setiap kata yang saya tuangkan di sini mengalir membawa ingatan pada orang-orang tersayang di luar sana, khususnya anak-anak di rumah dan di sekolah, suami yang telah ratusan hari berpisah sejak ditahanan di Mako Brimob, hingga orang tua dan seluruh sahabat yang juga ikut merasakan derita yang kami alami. Namun lebih dari itu, coretan pena di lembar kertas putih ini berulang kali saya rasakan seperti irisan luka yang disobek paksa kembali dan seperti pisau yang disayatkan lagi pada perih luka yang belum pernah sembuh hingga saat ini. Berkali-kali, yaitu ketika saya harus menjelaskan apa yang terjadi, pada sore hari di rumah kami di Magelang, 7 Juli 2022 lalu. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianyai oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22. Di sisi lain, jutaan hinaan, cemoh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan, dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak sepanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sedikitpun pernah terpikirkan peristiwa memalukan ini terjadi merenggut paksa kebahagiaan kami. Seringkali saya merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini lagi. Namun, saya bersyukur ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikitpun harapan akan keadilan. Begitu juga bayangan tentang apa yang diajarkan almarhum ayah saya puluhan tahun lalu untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Majelis Hakim yang mulia, kalaulah saya boleh berharap Jika Tuhan mengizinkan, semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya. Pelukan yang paling dalam merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Yang mulia, apa yang saya sampaikan di surat ini bukanlah pembenaran ataupun sangkalan terhadap peristiwa yang saya alami. Sesuatu yang tidak pernah saya inginkan sedikitpun tidak pernah sebuah kejadian yang akhirnya merenggut kebahagiaan keluarga sekaligus kehormatan saya sebagai perempuan. Surat ini saya tulis sebagai penjelasan saya secara langsung di depan persidangan yang sangat terhormat ini. Bahwa saya tidak pernah sekalipun memikirkan apalagi merencanakan ataupun bersama-sama berniat membunuh siapapun. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton